selamat menikmati asyadu an la ilahi lallahu ahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu warasuluh wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ilama rahimakumullah fa ina khairal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammad sallallahu alaihi wa sallam asyarul umuri muhda satuha wa kulla muhda satin bida wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin fina ma'asyirul muslimin para jamaah para penuntut ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini di tempat yang mulia ini majelis ilmu adalah majelis yang sangat agung majelis yang sangat mulia karena majelis yang dihadiri oleh para malaikat wa kulla nabiyus sallallahu alaihi wa sallam inal malaikat ala taba'u ajnihataha litolabul ilmi rizun bima yafa'al wa inal alima la yastagfirulahu manfissamawati wa manfil ar hatal hitani fijau filma wa ja'fi riwayah inallah wa malaikatahu wa ahla samai wa ahla al ardi wal hud wa namla tafi hujriha layusalluna ala muallimin nasi al khairah majelis ilmu adalah majelis yang sangat agung itu majelis yang dihadiri oleh para malaikat dimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan sesungguhnya para malaikat mereka merendahkan sayap-sayapnya karena merasa riba kepada apa yang dilakukan oleh para pencari ilmu dan sesungguhnya orang-orang yang menyampaikan ilmu atau yang tolagul ilmi akan didoakan oleh penduduk langit penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di dasar air mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengejarkan ilmu dimana mereka mengatakan para malaikat Allahumma gfirlahum Allahummarhamhum ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah rahmati mereka kau muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di waktu yang singkat ini judul yang dibahas walaupun saya tidak tahu susunannya dari sisi penempatan judul-judul ini dengan waktu yang tepat yaitu judul yang terpampang adalah bagaimana Al-Quran mengajarkan mengajarkan tawahid jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita mengetahui berdasarkan penjelasan para ulama bahwa isi Al-Quran itu ada tiga jadi ada tiga pokok dari isi Al-Quran yang pertama adalah Al-Khobar isi Al-Quran itu adalah berupa berita Al-Khobar yaitu Al-Khobar anillah an asmaihi wa sifatihi wa adhamatihi wal-khobar an umam as-sabikah mina rusul wa mina al-anbiya wa mina salihin wal-khobar mima sayakun ini min khobar nasar fisa'ah wal-khobar anil jannati wal-nar isi yang pertama dari isi Al-Quran itu ada berupa berita berita dari Allah tentang Allah tentang dirinya itu berkaitan dengan nama-nama Allah berkaitan dengan sifat-sifat Allah kebesaran Allah kemuliaan Allah berkaitan dengan berita umat sebelum kita cerita para nabi para rasul cerita nabi Nuh nabi Adam nabi Ibrahim nabi Ismail yang Allah ta'ala khobarkan di dalam Al-Quran yang kewajiban kita adalah membenarkan semua berita itu dan berita yang akan datang seperti berita tentang ciri-ciri hari kiamat berita tentang alam kubur berita tentang surga dan neraka arasatil kiamat padang padang mahsar maka ini yang dinamakan dengan khobar dan ini suluh-sul Quran satu per tiga Al-Quran sedangkan yang kedua isi Al-Quran adalah Al-Awamir Wanawahi yaitu berupa perintah dan larangan dan kita tahu Rasul Amri At-Tawheed wa Rasul Nahi Ashir isi Al-Quran ini yang kedua adalah berupa perintah dan larangan perintah yang paling pokok adalah Abamul Amr Tawheed itu perintah untuk mentawheedkan Allah dan larangan yang paling besar adalah larangan menyukutukan Allah itu larangan syirik pokok keadilan adalah Tawheed dan pokok keboliman adalah syirik syirik kepada Allah dan yang ketiga isi Al-Quran itu adalah Al-Wa'du Wal-Wa'id isi Al-Quran itu ada berupa menjelaskan kabar gembira janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang bertakwa orang-orang yang mu'min orang-orang yang bertawheed minasawab dari ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa Al-Wa'id berupa ancaman azab yang Allah Ta'ala sebutkan dan beritakan bagi orang-orang yang durhaka kepadanya orang-orang yang maksiat kepadanya oleh sebab itu Nabi kita dinamakan Bashiron wa Nadhiron Nabi itu sang pembawa kabar gembira Nabi itu sang pembawa kabar ancaman bagi orang-orang yang beriman berupa bisyarah bagi orang-orang kafir adalah dinamakan dengan indar yaitu sebagai pemberi ancaman terkadang para ulama mengatakan semua isi Quran adalah Tawahid karena tentunya berkaitan dengan Lawazim karena konsekuensi dari membenarkan kerasulan membenarkan kenabian dan perintah itu adalah semuanya adalah berkaitan dengan Tawahid dan kita tahu dalam Quran ada yang dinamakan A'bamu Ayah ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayatul kursi ayat kursi sebagaimana disebutkan dalam hadis Ubayy Ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu ketika baginda Rasulullah s.a.w. bersabda dan berkata atadri ayat ayat yang mana yang paling agung dalam ayat Allah maka dikatakan ayatul kursi ayat kursi kenapa ayat kursi dikatakan ayat yang paling agung karena dalam ayat ini mengandung tiga Tawahid yang mungkin antum semua para jamaah kemuslimin mengenal tiga Tawahid itu Tawahid Rububiyah Tawahid Uluhiyah dan Tawahid Al-Asma'i Uluhiyah dan pada surah Al-Baqarah ayat 255 ini mengandung tiga Tawahid Allahu la ilaha ilahu itu adalah Tawahid Uluhiyah itu adalah Tawahid Al-Asma'i wa sifat itu adalah Tawahid Rububiyah dan di dalamnya tentunya juga mengandung Tawahid Uluhiyah itu adalah Tawahid asma wa sifat sehingga para ulama mengatakan bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 255 ini menjelaskan tiga Tawahid Tawahid Uluhiyah Tawahid Rububiyah dan Tawahid asma wa sifat dan pada ayat ini Allah menyebutkan lima nama Allah Al-Hayyub Al-Qayyum Al-Aliyub Al-Azim dan dalam ayat ini terdapat tidak kurang dari 25 sifat Allah Ta'ala diantaranya adalah sifat yang lima tadi sifat Uluhiyah sifat Al-Hayyub kemudian sifat Al-Qayyumiyah kemudian Al-Ulu sifat Ulu yang menunjukkan Allah Ta'ala Bidatihi wabi sifatihi wabi qahrihi Ulu dimana Allah Ta'ala disifati dengan sifat Ulu Uluwi sifat sebagaimana dinyatakan dalam ayat walahul masalul a'lah dan bagi Allah adalah sifat-sifat yang tinggi artinya sifat-sifat yang mulia dan Uluwizat dimana Allah berada di atas seluruh makhluknya di atas arasnya dan Uluwil qahar dan Allah Ta'ala berkuasa di atas seluruh hambanya dan disini disebutkan lima sifat lima nama lima sifat tetapi tentunya disitu ada dua puluh sifat yang lainnya kemudian dalam Quran ada yang dinamakan sulutul Quran satu per tiga Quran itu surah al-ikhlas karena dalam surah ini mengandung sifat-sifat Allah mengandung nama Allah dan mengandung sifat Allah maka itu dikatakan sulutul Quran ada seorang sahabat yang salat dia senantiasa mengulangi bacaan salatnya dengan surah kulhullahu ahad ya jadi mengulangi dalam salatnya atau menyertakan dalam setiap salatnya adalah surah kulhullahu ahad maka ditanya orang ini kenapa anda mengulangi salatnya dan membaca setiap salat dengan kulhullahu ahad maka orang ini mengatakan karena di dalam terdapat sifat-sifat Allah dan aku mencintainya maka Nabi salat mengatakan habarkan kepada dia sungguh Allah telah mencintainya karena ia telah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala mencintai nama nama Allah mencintai sifat-sifat Allah dan memahami nama nama Allah subhanahu wa ta'ala wakad kuala Nabi salatu alihi salam kemas hadisi Abi Hurairah radiyallahu ta'lanhu akhrajahul Bukhari waguiruhu inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man akhsaha dakwala jannah sesungguhnya diantara nama nama Allah ada 99 nama man akhsaha dakwala jannah apa yang dimaksud man akhsaha kata para ulama ada 5 tingkat yang dimaksud akhsaha bukan mengatakan Allah 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 gofur gofur sami basir basir yang dimaksud akhsaha bukan hanya kita menghitung namanya tapi yang dimaksud akhsaha adalah yang pertama adalah ta'allumuha yaitu kita mempelajari nama-nama itu yang kedua adalah hibduha yaitu kita menghapalnya yang ketiga adalah ta'allumu ma'aniha yaitu adalah memahami tentang makna-makna kemudian ad-du'a'ubiha yaitu kita berdoa dengan nama itu ya rahman irhamni ya gofur ikfirli ya rozik urzukni ya hayu ya al-qayyum ikfirli kemudian yang kelima dan itu tingkatan yang paling tinggi adalah apa al-amalu bimuktaboha yaitu beramal dengan konsekuensi nama-nama Allah beramal dengan konsekuensi nama-nama Allah mengandung dua yang pertama beribadah dengan nama Allah bagaimana ketika kita tahu nama Allah gofur maka timbul ibadah yang dinamakan istighfar ketika kita tahu nama Allah adalah tawab maka timbul ibadah yang dinamakan dengan tawabat dan yang sangat penting adalah kita bersifat dengan sifat yang sifat-sifat Allah yang maha agung bersifat lemah lembut adil dan sebagainya tapi bukan berarti menyamai sifat Allah karena tidak mungkin ada makhluk yang akan sama sifatnya dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala nah dari ini semua penjelasan bahwa menyebutkan bagian dari isi Al-Quran adalah tawahid bahkan para ulama mengatakan Al-Quranu kulluhu tawahid Al-Quran ini semuanya adalah tawahid tolabul ilmi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahkan surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat agung dikatakan oleh para ulama surah Al-Fatihah ini mencakup tiga tawahid yang tadi dan surah Al-Fatihah ini mencakup inti dari isi Al-Quran oleh sebab itu Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran jadi Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab kenapa? karena mencakup tiga tawahid Alhamdulillah itu adalah tawahid Uluhiyah Rabbul Alamin adalah tawahid as Rabbul Biyah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin adalah tawahid asma dan sifat iya kanak budu wa iya kanastain adalah tawahid Uluhiyah maka surah Al-Fatihah akan menjelaskan isi Al-Quran menjelaskan kenabian menjelaskan kerusulan bahkan para ulama menjelaskan semua aliran menyimpang dari aliran-aliran yang ada itu dibantah oleh surah Al-Fatihah pemahaman syiah pemahaman rafidah pemahaman khawarij pemahaman semua sekte itu dibantah oleh surah Al-Fatihah seperti mungkin pemahaman syiah yang mengkhafirkan para sahabat maka dibantah dengan surah ini salah satunya dengan ayat ujungnya yang telah diberi nikmat salah satunya adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim sebagaimana Allah ta'ala berfirman dan ini adalah cakupan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Al-Quran itu menyeru manusia agar beribadah kepadanya agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Al-Quran menjelaskan memaparkan tentang hakikat tawhid dimana tawhid ini secara umumnya kita tahu tawhid itu ada tiga tawhid rububiyah artinya kita meyakini Allah sebagai pemilik Allah sebagai pencipta Allah sebagai pengatur alam semesta ini ini yang dimaksud dengan istilah tawhid asma dan sifat yaitu kita meyakini Allah punya nama Allah punya sifat sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah ta'ala dan tidak ada sifat makhluk yang sama dengan sifat Allah ta'ala ini yang dinamakan dengan tawhid ini yang dinamakan dengan tawhid dan Al-Quran menjabarkan tentang tawhid ini bagaimana inti dari tawhid ini kemudian tawhid yang disebutkan di dalam Al-Quran poin yang harus kita pahami tentang penjelasan tawhid bahwa Al-Quran telah menjelaskan dan sejarah menjelaskan pertama bahwa asal manusia itu mentauhidkan Allah ta'ala jadi asal manusia mentauhidkan Allah ta'ala makhluk yang pertama Allah ta'ala ciptakan dari manusia itu Adam itu mentauhidkan Allah dan asal fitrah manusia adalah mentauhidkan Allah ta'ala maka yang namanya syirik penyimpangan itu adalah inhiraf dari fitrah dan keaslian manusia sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran karena nasu ummatau wahida waba'asallahu nabiyina mubashirina wa mundhirin wakala nabiyu sallahu alaihi wasallam kholaktun nasa kholaktu ibadi di riwayat hadis kudusi Allah berfirman kholaktu ibadi khunafa kulu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu ayuhabdihni awuyun nasirani awuyum majisan Allah berfirman keadaan manusia berada dalam umat yang satu ay alamillatin wahidah ala dinin wahidin alamillati dinil islam semua katanya manusia berada dalam umat yang satu yaitu dalam agama yang satu yaitu dinul islam semuanya asalnya adalah istislam lillah tunduk dan patuh kepada Allah s.w.t dalam hadis kudusi Allah berfirman aku ciptakan hambaku hunafa makna hanif alhanif yani almukbilu alallah almu'ridu ammasiwahu alhanif artinya adalah hanif menghadap kepada Allah dan berpaling dari selin Allah ta'ala alhanif bimakna tawheed oleh sebab itu kita diperintahkan mengikuti agama Ibrahim artinya adalah alhanif din yang lurus yang mentawheedkan Allah s.w.t dan dalam hadis yang lain Allah s.w.t mengatakan setiap yang lahir dalam keadaan fitrah apa yang dimaksud dengan fitrah ala tawheed ala dinillah berada dalam agama tawheed itu mengisahkan Allah s.w.t oleh sebab itu apa kesyirikan kekupuran adalah penyimpangan yang ada dalam manusia dan disini sedikit saya sampaikan disini kontroversi tentang ketika berbicara NKRI antum mau bertanya nenek moyang Indonesia ini manusia purba atau Nabi Adam antum kita ketika DSD belajarnya apa orang Indonesia nenek moyangnya apa manusia purba kalau saya yang bukan itu sejarah yang dibuat dengan kekeliruannya sejarah yang dibuat dengan kekeliruan dan itu tidak benar jadi itu tidak benar yang benar menurut Al-Quran nenek moyang kita apa Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam adalah bertawheed kepada Allah kalau ibu-ibu ditanya nenek moyang ibu-ibu siapa yang pakai konde ataupun yang menutup aurat ini juga perlu sedikit orang paham bahwa ketika kita berbicara tentang sejarah kita bertanya sedikit kalau ibu kita itu adalah yang disebutkan dalam surah al-araf awalnya adalah berhijab sebagaimana disebutkan kemudian apa mencari daun-daun untuk menutup apa auratnya jadi ibu kita itu adalah ibu yang menutup aurat kecuali pakai sejarahnya sejarah evolusi ala Darwin itu nenek moyangnya siapa monyet tapi ahli sejarah yang lainnya mengatakan ternyata ya dalam teori evolusi itu ditemukan bahwa tulang yang pertama ada katanya yang paling tua adalah tulang yang ada dinosaurus ya artinya makhluk terbesar berarti nenek moyang kita adalah katanya apa binatang dinosaurus nah terakhir ditemukan lagi ahli ya purba itu mengatakan bahwa makhluk yang tertua di dunia ini ditemukan adalah tulang ikan nah berarti antum nenek moyangnya adalah ikan itu adalah teori evolusi ya tapi kalau kita berdasarkannya khobar berita dari Allah Ta'ala berita dari Rasulnya bahwa mahluk yang pertama dari manusia yang diciptakan adalah Adam alaihi salam makanan naik moyang kita adalah Adam alaihi salam ya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala isi Al-Quran adalah Tauhid dan yang dimaksud dengan Tauhid adalah Tauhid Rububia Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma masifat nah tapi Al-Quran menjelaskan bahwa asal manusia adalah bertauhid kepada Allah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan kesyirikan adalah penyimpangan kesyirikan adalah penyimpangan dan para ulama telah menjelaskan seperti Imam bin Al-Qayyim Imam bin Mutaimiyah rahimah Allah ta'ala dan para ulama yang lainnya disebutkan bahwa penyimpangan dalam sejarah itu ada dalam dua generasi besar yaitu terjadi pada kaum Nabi Nuh Al-Ghulufi Solehin mereka berlebih-lebihan dalam menempatkan orang soleh sehingga mereka menyembah berhala menyembah patung yang digambarkan orang soleh mereka mengagungkan kuburan-kuburan dan menyembah penghuni kubur kemudian yang kedua terjadi pada kaum Nabi Ibrahim Al-Qayyim yang mereka itu menyembah Al-Kawakib menyembah planet-planet yang mana planet-planet bintang-bintang itu dibentuk dalam bentuk berhala kemudian disembah dan ini terjadi dalam sejarah manusia sejarah penyimpangan manusia dan ini bisa dilihat dalam Al-Quran yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis dan sejarah manusia berkaitan dengan koidah tentang Tauhid dari Tauhid yang tiga tadi perlu dipahami redaksi Al-Quran Tauhid Rububiah itu mustalzimun litauhid uluhiyah artinya apa bahwa orang yang meyakini sang pencipta itu Esa Allah dan meyakini bahwa yang memiliki Allah saja yang mengatur Allah saja maka mesti mengesahkan Allah dalam beribadah jadi mesti mengesahkan Allah dalam beribadah maka dalam istilah para ulama Tauhid Rububiah yastalzimu Tauhid Uluhiyah artinya siapa yang mengimani Tauhid Rububiah mesti mengesahkan Allah dalam Tauhid Uluhiyah dan ini koidah yang sangat agung dalam Al-Quran seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21 ayat 22 yang kata Abdullah bin Abbas mengatakan kalau kamu tahu yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah yang memiliki hanya Allah yang mengatur hanya Allah maka janganlah kamu membuat sekutu dalam ibadah kepadanya itu adalah tafsir dari ujung ayat jamaah yang dirahmati Allah dan Tauhid asma wasifat tentunya adalah mengandung Tauhid Rububiah dan juga mengandung Tauhid apa menunjukkan kepada mustazim di Tauhid Uluhiyah karena ketika kita menamai Allah memiliki nama Allah memiliki sifat Dul Uluhiyah Al-Ahad Assamad dan seterusnya kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana Al-Quran ini memaparkan tentang Tauhid secara singkat Al-Quran memaparkan Tauhid dan menuntut manusia agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukutukan Allah dalam beribadah tidak menyukutukan Allah dalam to'at kepadanya maka Al-Quran menggambarkan diantaranya adalah sebagai berikut poin yang pertama adalah dengan redaksi Allah memerintahkan ibadah kepadanya dan Allah memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya inilah yang dinamakan oleh para ulama asru amri ikhlas ibadah tilillah pokok perintah adalah beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya contohnya contohnya adalah ayat surah al-bayinah ayat yang lain Allah berfirman u'budullah muhlisina lahudin u'budullah wala tusriku bihi syai'ah ya ayuhanna su'budu rabbakum ladhi khalaqakum walladhi namikoblikum la'allakum tatthakum maka jamaah yang dirahmati Allah para tolebatul ilmi karena disini markas ilmu dan disini ada ikhwan-ihwan yang belajar di tadribu duat dan ada beberapa ustad koidahnya sangat agung disini dan ini sangat agung harus dipegang siapa saja yang ingin menjelaskan islam dan siapa saja yang ingin menjelaskan agama islam itu tidak boleh kecuali harus membicarakan tawhid terlebih dahulu kalau orang akan berbicara tentang perintah perintah sholat perintah puasa perintah zakat perintah berjihad maka harus diawali dulu dengan menjelaskan perintah tawhid karena seluruh perintah dan dilakukan oleh manusia tanpa melaksanakan perintah yang pertama itu habaan mankhuro itu bagikan debu-debu yang mengepul tidak akan bermanfaat semua amalan yang dilakukan oleh manusia maka siapa saja yang membicarakan islam siapa saja yang membicarakan dinul islam mesti membicarakan poin yang pertama tapi bukan berarti ketika kita mengejarkan agama hanya ini bukan yang dimaksud itu yang dimaksud adalah bidaya tolab bidaya to dakwah bidaya dakwah bukan berarti setiap kajian ya kajiannya tawhid saja bukan kajian ahlak dan sebagainya bukan tapi yang dimaksud adalah bahwa membicarakan islam harus membicarakan tawhid karena ketika berbicara tentang awamir wanawahi maka perintah yang pertama adalah perintah yang berkaitan dengan tawhid ini yang pertama itu redaksi Al-Quran dan metode Al-Quran menjelaskan kemudian Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa hikmah manusia diciptakan untuk mentauhidkan Allah tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar mentauhidkan Allah SWT Allah berfirman tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada Allah kecuali agar mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT jadi Allah mengingatkan kita bahwa tujuan Allah menciptakan kita agar beribadah kepada Allah SWT kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 172 bahwa manusia itu telah melakukan perjanjian di alam rahim ketika kita berada di sulbi ibu-ibu kita apa perjanjian itu adalah perjanjian untuk mentauhidkan Allah sebab ketika kita ditanya alas tubirobikum qalubala syahidna jadi baik yang kafir baik yang mu'min baik yang musyid ataupun yang mentauhidkan Allah di dunia ini hari ini awalnya adalah mentauhidkan Allah di alam rahim mereka adalah apa mentauhidkan Allah maka para nabi para rasul dan quran diturunkan adalah untuk mengingatkan apa yang terjadi di alam lahim itu agar mengembalikan manusia kepada fitrah maka dengan itu hitab yang kedua dari Al-Quran bagaimana Al-Quran menjelaskan tawahid adalah menjelaskan bahwa hikmah dan tujuan quran diturunkan dan para nabi itu diutus adalah untuk menjelaskan tawahid kenapa para nabi diutus Allah untuk menjelaskan tawahid untuk menjelaskan tawahid itu ayat-ayat yang sangat jelas mungkin sudah sering didengar Allah berfirman dimana dimana Allah telah berfirman dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap kaum seorang rasul yang mereka berkata wahai kaumku beribadalah kepada Allah dan tinggalkanlah tawahid apa makna dari tawahid kulu ma'ubida min dunillah salah satu makna tawahid adalah setiap yang diibadahi selain Allah mungkin perlu cermat disini setiap yang diibadahi selain Allah dinamakan tawahid bagaimana ada manusia yang menyembah nabi isa alaihissalam ada manusia yang menyembah kepada para malaikat apa para malaikat dikatakan tawahid apa nabi isa dinamakan tawahid sudah bareng tentu tidak dan tidak boleh tetapi disini adalah yang dimaksud tawahid adalah yang menyembahnya disini tentunya bukan yang disembahnya sebab yang disembahnya adalah seorang rasul yang mengajak manusia beribadah kepada Allah demikian juga para malaikat tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala maka redaksi yang ketiga bahwa Al-Quran itu menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah ta'ala dengan menjelaskan tujuan dari para nabi para rasul diutus mereka semuanya adalah mendakwahkan tawahid mengajak manusia agar mengikhlaskan ibadah kepada Allah kemudian menjelaskan bahwa isi kitab-kitab Allah yang diturunkan ke muka bumi dibawa oleh para nabi isinya adalah tawahid bahkan tadi dikatakan satu per tiganya kita lihat ayat dimana Allah ta'ala berfirman menjelaskan tentang kewajiban para nabi kewajiban nabi kita sesal menyeru kepada ahlul kitab Allah berfirman ketika menghitab wai ahlul kitab kemarilah kepada kalimat yang sama diantara kami dengan kalian apa kalimat yang sama agar beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah ini menunjukkan bahwa nabi Musa nabi Isa nabi Ismail nabi Ishaq semuanya adalah menyeru kepada tawahid menyeru kepada beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah redaksi Al-Quran kemudian yang kelima redaksi Al-Quran bagaimana membicarakan tentang tawahid bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memaparkan dalam Al-Quran tentang ketidakmampuan makhluk-makhluk yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala jadi Al-Quran menjelaskan ketidakmampuan sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah ta'ala mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan manusia mengakui semua itu tidaklah kita tahu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengajari kaumnya agal bertauhid kepada Allah ta'ala maka dikisahkan dalam Al-Quran tentang makhluk-makhluk besar melihat matahari melihat bintang melihat bulan sampai Nabi Ibrahim mengatakan tidak mungkin ada Tuhan ada sembahan yang kadang-kadang muncul kadang-kadang tidak ada ada terbitnya ada tenggelamnya ini yang dinamakan planet-planet ini maka mesti beribadah itu kepada zat yang menciptakan semua makhluk ini dan ini adalah Al-Quran menggambarkan agar manusia ini berfikir bagaimana mungkin beribadah kepada selain Allah bagaimana mungkin berdoa kepada selain Allah dan Allah mengisahkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim dengan Bapaknya dan kaumnya waktu itu kisahnya disebutkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim itu menghancurkan seluruh berhala disisakan berhala besar satu ketika itu dicari siapa katanya yang telah menghancurkan berhala-berhala kita maka orang-orang mengatakan kalau dalam bahasa kita kita mendengar seorang pemuda yang namanya Ibrahim maka dipanggillah kekerajaan lalu Nabi Ibrahim ditanya apakah engkau yang melakukan kepada berhala-berhal kami ini maka kata Nabi Ibrahim ini hanya hujah saja argumen lihatlah tampak itu ada di patung yang paling besar kata dia mungkin dia ngamuk mencak-mencak sehingga menghancurkan berhala yang lain apa kata mereka hanya orang yang bodoh yang akan berkata seperti itu dia tidak bisa memberikan manfaat dan mabarak kata siapa kata orang-orang kafir itu sendiri tidak memberi manfaat dan mabarak maka Nabi Ibrahim mengatakan upin lakum wamima ta'buduna min dunillah maka Nabi Ibrahim alaihissalam kalau dibahasakan bahasa kasar kita alangkah bodohnya katanya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah bagaimana mungkin kita menyembah kepada zat yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi magarot sampai seandainya ada lalat yang hinggap di hidung berhala itu maka dia tidak bisa mengusir lalat yang ada di hidungnya itu bagaimana mungkin akan memberikan manfaat dan magarot Al-Quran menggambarkan di dalam Al-Quran ini bahwa seluruh makhluk selain Allah tidak mampu sehingga manusia mestinya berpikir kalau kita di dunia saja kenapa kita datang ke presiden kenapa kita datang ke seorang gubernur seorang bupati meminta bantuan karena kita memprediksi bahwa mereka punya sesuatu kenapa kalau kita mencari kekuatan datang ke Panglima TNI ataupun Bapak Porli ataupun Bapak Porre semuanya karena kita menganggap bahwa mereka ada kekuatan apa mungkin kita datang meminta bantuan kepada orang yang lumpuh tidak mungkin fitro manusia itu diberikan fitro perasaan bahwa kalau meminta kepada zat yang mampu maka dijelaskan oleh Al-Quran tidak ada zat yang mampu memberikan manfaat dan membarat keculi Allah maka mewajibkan manusia itu meminta hanya kepada Allah sehingga seorang mu'min itu mengatakan bagaimana mungkin kita datang ke penghuni kubur umpamanya bagaimana mungkin seseorang datang ke Nyirorokidul orang pantai sana entah terkenal gak disini gak tahu saya datang umpamanya ke jin sedangkan mereka diciptakan Allah mereka adalah lemah tidak memiliki apa-apa bagaimana mungkin manusia itu meminta kepada selain Allah maka Allah bertanya Allah bertanya bagaimana kalian musyrik katanya kepada zat yang tidak menciptakan mereka mereka diciptakan bagaimana mungkin kalian menyembah kepada zat yang tidak memberi nabar dan tidak memberi manfaat bagaimana meminta kepada zat yang dirinya sendiri mencari kedekatan kepada Allah mencari sebab jadi ini adalah metode Al-Quran bagaimana memaparkan tawhid bagaimana menjelaskan tawhid kemudian yang terakhir ini contoh saja menyisakan pertanyaan seperempat jam di dalam Al-Quran bagaimana Allah menjelaskan tentang hakikat tawhid diantaranya Allah menyebutkan pahala bagi orang-orang yang mentauhidkannya dari pahala di dunia dan pahala akhirat dan Allah menjelaskan berupa wa'ih berupa ancaman hukuman bagi orang-orang yang menyekutukan Allah salah satunya Allah berpiman lakun uhya ila'ika wa'ila ladhina min qablika la'in asyraqta layah batu'amaluk wala ta'kunnana minal khasirin bahwa Allah berpiman sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelumu seandainya kau menyekutukan Allah maka akan siap-siap seluruh amalmu jadi pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menunjukkan satu kaidah yang sangat agung siapa saja yang mengumpulkan amal kebaikan menunaikan sholat menunaikan puasa menunaikan haji berumrah berbakti kepada dua orang tua berjihad tapi dia meminta kepada selin Allah berdoa kepada selin Allah beristigosa kepada selin Allah subhanahu wa ta'ala dia mengatakan ya sidi ya syekh kulaan agisni atau yang semisalnya meminta kepada selin Allah ta'ala maka seluruh amalnya adalah sia-sia bagikan debu-debu yang mengepul tidak akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala sementara orang-orang yang bertawahid mereka akan mendapatkan kemuliaan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan maka bagi mereka keamanan dan kedamaian baik di dunia ataupun di akhirat Allah berfirman Allah ta'ala berfirman dalam surah yang ke-24 itu surah Nur ayat 55 ini Allah berjanji kepada siapa? orang-orang beriman diantara kamu dan orang-orang yang beramal soleh akan diberikan tiga keutamaan yang pertama akan diberikan kekuasaan sebagaimana telah diberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kita yang kedua akan diberikan rasa teguh dalam agama ini jadi rasa aman dalam menentukan agama ini dan akan diberikan rasa aman ditukar dari setakut kepada rasa aman tidak banyak bencana tidak terjadi gejolak tidak terjadi pertikeyan apa syaratnya? beribadah kepada aku saja dan tidak mengikutkan kepada aku dengan sesuatu apapun jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Quran bagaimana memberi motivasi kepada manusia agar mentawahidkannya yang pertama memberikan pahala bagi orang yang bertawahid yaitu akhir yang baik bagi orang-orang yang bertawahid dan menjelaskan akhir yang jelek bagi orang-orang yang menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran telah begitu jelas menjelaskan tentang kewajiban bertawahid kepadanya bagaimana kita itu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya penjelasan berkaitan dengan judul seperti ini adalah memelukan waktu yang sangat luas tapi ini adalah inti sari yang sedikit bisa kita gambarkan minimanya kita memahami inti Al-Quran adalah berbicara tentang tawhid jadi bagaimana mungkin kita membaca Al-Quran tapi menyukutukan apa Allah subhanahu wa ta'ala demikian materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini mungkin jika ada pertanyaan 10 menit masih ada dengan jadwal yang kita lihat silahkan pada jamaah yang ingin ada pertanyaan berbicara berbicara yang disampaikan oleh Ustaz dan selanjutnya kami berikan kesempatan pada jamaah untuk pertanyaan ya ya silahkan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh pertanyaan saya tentang berbicara ya di dalam berbicara nyatakan bahwa menciptakan langit dan bu itu selama kemasa jadi maksud masa disini apakah hari bulan atau takut kemudian yang kedua pada surat alhamdulillah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Baru siapa menolong Allah Maka Allah akan menolongnya Dan meneguhkan dudukannya Jadi maksud ayat ini meneguhkan dudukannya Baru-baru-baru Kemudian yang terakhir, apa-apa? Kalau saya tidak salah pada salat Pada surat ala arak ayat 25 Tentang tulunya Al-Quran alaih salam Dikatakan di sana Di sanalah kamu lahir Di sanalah kamu mati Dan dari sanalah kamu diwakitkan Apa maksudnya ini? Dan dari sanalah kamu diwakitkan Saya berpikir kalau begitu Tempat kebangkitan kita nanti Sekarang hari ini akan datang atau Mohonnya adalah saat ini menjelaskan Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Masya Allah Ya Fisysati ayamin Jadi 6 hari dan itu disebutkan juga Dalam hadis ya Tentang hari-hari Hari-hari Ya termasuk keutamaan apa? Hari Jumat ya Ya Tentang keutamaan Hari Jumat Mungkin pertanyaannya Apa hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Alam semesta ini Dengan kata-kata ayam tadi Sehingga ada orang mungkin yang Ahli firsapat yang suka Berbicara sesuatu yang tidak perlu Apakah Allah Bisa menciptakan Alam semesta ini dalam sehari Atau kurang dari situ Maka pertanyaan ini Ini pertanyaan yang salah Ya Pertanyaan yang salah Dan tidak perlu Jawaban Tapi Mestinya Kalau bertanya itu Paling hikmah Kata-kata Pertanyaan Kaifah Kodiyakunu min awali bid'ah Kata-kata kaifah Bagaimana Itu Sesungguhnya dari awalnya itu Hukumnya bid'ah Karena Tidak membuahkan sesuatu Dalam agama ini Seperti orang bertanya Kenapa solat subuh dua rokaat Setiap pertanyaan bagaimana Itu Umumnya menjurus orang itu Kepada penyimpangan Ya Maka Bukan kaifah Setidaknya adalah Apa hikmahnya Tapi Kalau Allah Ta'ala menciptakan Alam selesai ini Dikatakan Ya Dengan Ada pasenya Dengan kata-kata Sahabat tu'ayam Maka itu ada hikmah bagi kita Apa salah satu hikmahnya Hikmahnya bahwa Semua itu ada proses Hatta Kita sebagai orang tua Mengajar anak ada prosesnya Mengajak istri Untuk baik ada prosesnya Mengajak suami untuk baik Ada prosesnya Mengajak orang lain Untuk baik ada prosesnya Sehingga antum tidak boleh Berdakwah itu Memaksa orang Satu hari dua hari Seminggu Atau setahun Harus seperti kita Ini adalah Pembelajaran yang Sangat berharga Segala sesuatu ada Prosesnya Sehingga menjadi Orang yang sabar Salah satunya Nah Kemudian Yang selanjutnya Berkaitan dengan Kisah Nabi Adam Alaihissalam Bahwa Nabi Adam Alaihissalam Akan dibangkit Ya dibangkitkan Dari bumi Dari bumi Bumi yang mana Tempat Dibangkitkan ya Tentunya Dari bumi Yang Dimaksud Adalah bumi sekarang Tapi Arosetil Kiyamah Ketika kita dikumpurkan Di Padang Mahsar Padang Mahsar Itu Adalah bumi Bumi yang baru Yaitu bumi yang baru Yaumatubadalu Ardu Wailu Ardu Wassamawad Ya Itu adalah menunjukkan bahwa Buminya bukan bumi hari ini Dan bumi yang baru itu Disipati oleh Nabi Assalam Yuhsarunas Yawmal Kiyamati Alal Ardi Baydo Afrah Kakursotin Naqi Laisafihi Alamun Nabi Assalam mengatakan Manusia akan dibangkitkan nanti Pada hari Arosetil Kiyamah Di bumi yang baru Yaitu bumi Yang berwarna putih kemerahan Bagaikan lempengan roti Roti Arab ya Bukan roti-roti yang dikita ya Bukan roti-roti Sari-roti bukan itu ya Seperti lempengan roti Ya mungkin yang pernah ke Saudi Atau apa Beli roti ya Ketika umroh Ya begitu Karena merah memang Kepetihan Menunjukkan keadilan di hari itu Menunjukkan Keadilan hari itu Kemudian perlu juga dijelaskan Seperti apakah manusia dibangkitkan Dari alam kubur Ketika Malaikat Israfil itu Meniupkan sangka kalah yang kedua Menurut pendapat yang paling kuat Niup sangka kalah Nabi Apa Malaikat Israfil Ada dua Tiupan yang pertama adalah Lilfazi Untuk Hancurnya alam semesta Dan seisinya Yang kedua adalah Dibangkitkan manusia Apa yang dimaksud Dibangkitkan manusia Dari alam kubur Dibangkitkan manusia Dari alam kubur Bukan berarti Tiba-tiba pada keluar dari alam kubur Orang satu-satu gitu ya Dan itu keliru ya Itu dipastikan keliru Yang dimaksud dengan Dibangkitkan manusia Ya dari seperti penciptaan Dimana Dalam hadis yang sahih Bahwa Timbul muncul Karena tersisa dari Jasad manusia itu Ekor belakang Ekor belakang Maka dari situlah Dan nanti Akan turun hujan Dan manusia itu Sama Seperti biji-biji Yang disemai Jadi seperti biji-biji Yang disemai Dalam bahasa Indonesianya Ya agak sulit juga ya Kalau bahasa Sunda Maka ada itu Singpelenguk ya Artinya apa Kalau kita nanam Kecambah Nanam kacang Kecambah tau ya Atau nanam sawi Maka muncul itu bijinya Apa tunasnya Seperti itulah manusia Ketika dibangkitkan Dari alam kubur Jadi ketika dibangkitkan Dari alam kubur Bukan berarti tiba-tiba Manusia keluar ya Dari alam kubur Seorang-seorang begitu Tidak ya Seperti awal penciptaan Jadi seperti awal Penciptaan Kemudian Ditiupkan ruh Oleh Malaikat Isrofil Dan kembalilah kepada Jasadnya Jadi kembali kepada Jasadnya Itu yang dimaksud ya Kemudian surga yang Nabi Adam Masuk Surga yang mana Menurut pendapat yang kuat Adalah surga yang Kita juga akan masuk Nah itu orang-orang beriman Akan Masuk Kita insyaallah akan Termasuk ahli surga Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itunya Itu yang Dimaksud Kemudian yang Tadi Satu lagi Wasabit akdamakum Wasabit akdamakum Wasabit akdamakum Ini juga Mencakup dua Yang pertama Di dunia Wasabit akdamakum Yang dimaksud Adalah istiqomah Dalam agama ini Dan kita menang Dan menang Ini ada dua Bahwa orang beriman itu akan selalu menang Dan menang dalam dua sisi Yang pertama Menang dalam hujah Argumentasi Karena orang beriman itu Hujahnya senantiasa menang Para nabi tidak akan pernah kalah Hujahnya Maka yang dimaksud Adalah menang dalam argumentasi Yang kedua adalah menang dalam pedang Tapi tidak selamanya Tapi tidak selamanya Hatta para sahabat pun pernah kalah Dalam perang apa? Dalam perang uhud Orang beriman juga tidak akan selamanya menang Dalam arti apa? Dalam pedang ini Dan kalahnya orang beriman dalam satu peperangan Jalan ke surga Dalam arti ya akhirnya menang Tapi tidak menang dalam bentuk apa? Dunia Maka yang dimaksud Dikuatkan Ya Disitu adalah kuat dalam istiqomah dan kemenangan Yang kedua Adalah Yawmalki Yani Fi alamil qabri Yaitu di alam Kubur Yang dimaksud Termaksud adalah di alam kubur Bagaimana? Itu sahabat ketika mendapatkan pertanyaan Malaikat muka dan Nakir Maka dikatakan Orang mu'min itu Dikuatkan dengan kalimat La ilahillah Dalam kehidupan dunia Salah satunya kemenangan Dan istiqomah dalam agamanya Dan yang kedua adalah ketika di alam Kubur Ketika ditanya oleh malaikat Maka Kita dapat menjawab pertanyaan Malaikat muka dan Nakir Maka disebutkan dalam hadis Usman Diantaranya Kata Diantar lagi Dia akan ditanya oleh Malaikat Yaitu kita meminta Kepada Allah Agar Diteguhkan Untuk menjawab Pertanyaan Malaikat Mungkar Mungkar dan Nakir Diantar Untuk memberkumpulkan Saya Saya ingin menunjukkan beberapa Pertanyaan Habis itu bertanyaan Ada sedikit Apalagi Pernyataan dari saya Bahwa Kita bersalah Bahwa Al-Quran itu adalah Mujizat terbesar Dari para nabi Dan juga Dia merupakan Akhlak dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dan Sekian para nabi Dan rasul Banyak Mujizat Yang dimitirkan oleh Rasul pertama Nabi Musa Dia bisa mengalahkan Firawan dengan Mujizatnya Nabi Isa bisa mengalahkan Musung-musungnya Dan dikipulang Nabi Daul Tapi hari ini Ustaz Dari Umat-umat Rasulullah Banyak yang tidak tahu Dari Al-Quran ini Yang kita dari segi Kita manfaatkan Karena kenapa Saya pernah bertanya Kepada Rasulullah Saya bilang Pak Kita punya Allah Yang Maha Kaya Tapi kenapa Kita Bisa digalahkan Sama orang-orang kafir Di dunia ini Padahal dulu Dari zaman Rasulullah Mereka bisa mampu Mengalahkan orang kafir Karena mereka Memiliki Apa namanya Para sahabat-sahabat Dan rasul Bisa mengamalkan Al-Quran Dengan Sebaik mungkin Contoh kita Misalnya Misalnya Dari segi Pengusaha Kenapa Kita dipaksa Sama orang-orang Misalnya Lipo Keladion Semua Segala-segalanya Terima kasih Pemuslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Kekalahan orang mu'min Memang berkaitan dengan dosa kita Itu tidak diragukan lagi Sebagaimana Allah menggambarkan dalam Al-Quran Dalam ayat yang tadi Dalam ayat yang lain Artinya setiap musibah malapetaka yang menimpa kepada kita adalah berkaitan dengan Dosa kita Jadi berkaitan dengan dosa kita ada sebabnya Tapi juga ada catatan penting Di dalam poin ini Karena kadang orang bisa menyimpang juga disini Yaitu Tentang diluaskannya dunia bagi seseorang Itu bukan pertanda bahwa Allah mencintainya Dan jika Allah ta'ala menyimpitkan seseorang dalam dunia Tidak berarti Allah membencinya Tidak berarti Allah membencinya Karena itu bukan ukurannya Demikian juga menang atau kalah Menang atau kalah dalam berperang Itu adalah ujian dari Allah SWT Karena kekalahan walaupun kembali kepada sebab kita Itu ada Pembelajarannya Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ya Kenapa Pernah kalah dalam peperangan Salah satunya adalah menguji Orang-orang beriman Dengan kekalahan itu Apakah mereka kembali kepada tumitnya Kemudian apa Allah kasih sayang juga Agar diantara kita ada yang jadi syuhada Ada yang meninggal dunia dan masuk surga Dengan sebabnya Jadi jamaah yang dirahmati Allah SWT Ketika orang berperang Adalah tidak berkaitan dengan menang atau kalah Tetapi orang berperang adalah berkaitan dengan Amalan itu di perintah Dan jika matipun mendapatkan mati syahid Maka menang ataupun kalah bagi orang beriman Adalah kenikmatan Menang di dunia Berarti dia dapat gonima Dapat keutamaan dan dia masih hidup Dia berihad lagi Yang meninggal dunia Dia telah disediakan Maka lihat di dalam sejarah Bagaimana Dan sejumlah para sahabat di perang Uhud Orang yang baru nikah di malam itu Dan baru berjimat sekali Meninggalkan istrinya dalam kondisi Beliau belum mandi janabah Karena beliau bertanya Kemana tempatku apabila aku mati syahid Maka Nabi SAW mengatakan Janji Allah kepadamu adalah surga Maka beliau pergilah Dan meninggalkan istrinya yang baru disentuh malam itu Beliau belum sempat mandi janabah Lalu ke medan jihad Lalu meninggal di dunia di medan jihad Lalu Nabi SAW mengatakan Wahai para sahabatku Lihatlah handola sedang dimandikan Sama para malaikat Itulah kehidupan bagi orang beriman Lihat ya Kalau kita berbicara tentang tadi Kok idah Apa Kita jaya atau tidak jaya ukuran Tadi ya Bahwa kita lihat Di satu saat Amar bin Yassir R.A. Disiksa Dipanggang Dan tidak ada seorang pun yang menolongnya Di saat itu Karena tidak ada yang mampu menolong waktu itu Tapi beliau bertanya Ya Rasulullah Apa ganjaran bagi kau Kalau aku sabar disini Maka D.A. Mengatakan Isbir ya alai yassir Sabar lawai yassir Karena janji Allah kepadamu Adalah surga Makan Amar bin Yassir sabar dengan musibah itu Dan beliau apa Sabar atas musibah ini Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT Ini adalah Kewajiban kita Bahwa kita itu tepat dengan dalil Dan mengamalkan firman Allah SWT Kemudian yang terakhir Ya bagaimana kita Agar bisa mengamalkan Al-Quran Agar kita mengamalkan Al-Quran Ya kita Seperti para sahabat Para sahabat mengatakan Kami Mempelajari ayat Al-Quran itu Sepuluh-sepuluh ayat Dan kami tidak melewatinya Sehingga kami itu memahaminya Dan mengamalkan apa Isinya Dan mengamalkan Isinya Jadi yang dimaksud mengamalkan isinya Ya kita amalkan Al-Quran ini Dan menjadi satu bagian Dalam setiap kehidupan kita Mengamalkan dalam kehidupan kita Dan sebagai penutup Jadi disini Saya ingin sampaikan Bahwa Maaf ya Kepada Polabul ilmi Yang Hapalah Al-Quran Ingat Saya sering menyampaikan kepada Santri-santri saya Disana Wahai santri-santriku Ingat hafal Al-Quran itu Adalah Bidayatul ilmi Laisa akhir Orang hafal Al-Quran itu Adalah bukan Akhir dari ilmu Orang hafal Al-Quran itu Adalah awal dari ilmu Ya Karena kita tahu Banyak orang yang menyimpang Hapal Al-Quran Khawari Ketika Membunuh Ali Ibnu Muljim Membunuh Ali Abdurrahman Ibnu Muljim Membunuh Ali Baca ayat Al-Quran Sejumlah ayat Al-Quran Inilah hukmu ilalillah Wa malamiahkum bima'angzalallahu Fa'ulaikal humul kafirun Wa minan nasiman yashri Napsahu ibti Ga'amar gautillah Membaca sejumlah ayat Ketika membunuh Ali Radiyallahu ta'ala andu Membunuh orang yang Paling mulia Di saat Zaman itu Jadi Inilah Al-Quran adalah Bukan untuk diperlombakan Al-Quran bukan hanya untuk Dikiroahkan Al-Quran bukan hanya untuk Dihapal Al-Quran itu adalah Diamalkan Ya Dipraktikan isinya Demikian Barangkali apa yang Saya bisa sampaikan Kesempatan pagi yang berbahagia ini Dan tentunya kita akan Meneruskan nanti Dengan materi yang Setelahnya Subhanakallah Mabihamdika Asyadu Allah Ilah ilah Anta Asyadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh